Oke Sobat Survivor, setelah sekian lama, kira-kira kita masuk lagi ke SP10 Jalur 3 Jadi kita masuk ke Jalur 3 menggunakan perahu Jadi kalau bisa hari ini kita masuk ke semua jalur ya Sobat Survivor Ini adalah suasana jelang pesta demokrasi di pemukiman transmigrasi Jadi besar harapan ke depan, pemerintah terpilih, pemimpin terpilih bisa kembali lebih fokus memperhatikan dunia pertanian kita, siapapun yang terpilih ya Dan saat ini saya sedang masuk ke SP10 Jalur 3 Di mana disini ada sekitar 20 rumah berjejer yang akan kita liput, yang tentunya juga Sobat Survivor sudah menantikannya Nah ini kita masuk ke sini, anak-anak sudah menunggu ini ternyata nih Kita masuk ke dalam Oke sepertinya lagi rame-rame berkumpul tampaknya Ada Pak Hendry, dan yang lain-lainnya Ada juga, ya Pak Hendry dulu nih, kita waktunya Nah, kita bertemu dengan Pak Hendry Sekurang yang membawa kita ini adalah Lord Dasrune yang ada disini Assalamualaikum 8 Navy kenapa kakimu enggak sakit kenapa kita kembali ke rumah Pak Hendry padinya sudah menguning siap untuk dituai Assalamualaikum Pak Hendry gimana kabar Pak Hendry waduh luar biasa lagi masak ini kayaknya di luar goreng 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 yuk sini siapa lagi namanya ini yang kecil ini iya 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 silahkan bisa kecakkan makasih sama-sama abrar makasih Pak Sarno ibu gimana kabar ibu baik ya ini basah semua ibu ya waduh pasang besar ya kalau dia sampai apa nih yang tanggung yang dalam ini kecilin mana Mas Ahmad sama itu sini Mas Ahmad sama siapa di sana tuh Oh ternyata lengkap semua disini ya mainnya disini semua gimana kabar sehat Alhamdulillah sehat nih kasih satu temennya kita boleh lihat-lihat lahan ya Pak ini saya juga kebetulan ada amanah enggak banyak dan diingat bahwa ini bukan serangan pacar hahaha ini ada sedikit aja dari Pak Agus itu dari Pak Agus dibalik papan yang peduli sama jenengan lah jadi dititipkan 300 buat jenengan 300 buat sebelah Pak Arjun juga gimana Pak taraman padinya boleh kita lihat-lihat kemana nih ya enggak bisa paling pasang tinggi Oh ya ini lagi goreng-goreng mendual ini kayaknya tahu-tahu saya bakal datang nih kayaknya nih sekolah semua ini libur kah iya sudah libur libur sampai hari Samis enaknya libur ya sekelah kalau gitu baik kebetulan pas lagi pasang jadikan apa Bang Rival bisa tahu apa itu kondisinya kondisinya seperti apa ini kita lihat cabainya dulu nih bagus-bagus ini sudah pulih ya pernah keriting kalau nggak salah kemarin yang masih keriting ini Oh ya ini juga cabainya supaya nya sudah mulai ada buahnya tuh ya yang memanfaatkan apa-apa tuh tanah yang di pinggir jalan Oke pada tidak dimanfaatkan kita manfaatkan sebelum tanah kering kan Alhamdulillah gitu ya Pak kita boleh lihat tanuan padinya Pak Oh ya silahkan Jadi sobat survivor ini adalah lahan milik Pak Hendry sudah setahun sebulan ya sudah setahun sebulan mereka bermukim di lokasi ini dan ini suasananya ketika pasang besar ini adalah pasang tahunan ya saya sobat survivor dan ini kondisinya dalam tahun ini ini sudah ini paling besar ya Pak ini paling besar ini kemarin tuh apa berapa hari sekitar empat hari ini malam itu kalau Pak malam pasang sampai tinggi-tinggi dari itu papan yang bawah tanpa rumah itu karena sekitar sekitar 10 cm waduh hampir 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 sampai atas waduh jadi sini tuh sampai-sampai sini Bang sampai ini permukaan full ya kuliah waduh ini terbesar sejak bapak datang atau sebelumnya pernah ada yang lebih besar lagi pas kita awal-awal datang itu Oh ya langsung disambut pasang besar juga ya di kalau nggak salah di bulan yang sama juga Pak ya kemarin bulan Desember oh Desember ya Desember Januari gitu nah ini sobat survivor tanaman padinya luar biasa keren banget tuh mantap banget kan tanaman padinya jadi ya bisa diharapkan lah setidaknya bisa jadi stok kebutuhan pangan beliau selama tahun ini ya Pak ya jadi bisa peluang setelah habis panin biasanya ada cari-cari kesempatan kerja ke luar gitu Pak ya biasanya ya baik Pak jadi eh apa di Pak yang diharapkan kedepannya untuk lahan bapak nanggulan atau seperti apa ya kalau keharapan kita itu kalau nanti itu seperti kemarin tuh tanggul tanggal blok yang kita harapkan yang pertama tanggal blok jadi karena kalau Insya Allah kalau udah tanggal blok beras apa udah sudah masih udah ada tanggal blok tanah kita kering kita bisa maksimal menanam sayur lah menanam apalah tanam tanaman pangan gitu memang seperti itu baik kalau gitu ini dalam pengelolaan juga kita bisa maksimal kalau gitu karena kan kalau tanah kering kita yang diputuhkan di belakang itu lho tak apa airnya itu masih masih mengenang oleh belakang banyak itu kalau kondisi kondisi surut pun masih ada air yang di di tengah belakang seperti ini waduh air semua ya gimana dengan tanggulannya Mas Arjen udah nggak kena atau gimana kemarin sempet apa sempat masuk masuk juga kalau masih tetap masuk apa itu tinggi kemarin soalnya di tanggul beko aja masuk apalagi tanggul manual ya pastinya karena harus akan bereskan beres banget ya debit airnya wah luar biasa kalau biasa ya baik-baik sampai yang nomor apa itu yang pak kanal yang apa nomor tiga itu nomor nomor empat nomor tiga itu kan ada kanal itu itu sampai apa itu masuk ke masuk ke bajan jalan naik tapi bersyukur Pak ini apa namanya mungkin ada sedikit ini rezeki yang saya mau teruskan ke Bapak dari Pak Agus sekaligus juga salam dari beliau ya beliau sangat senang melihat perjuangan Pak Hendri dan kawan-kawan di sini dan kedepan juga bisa melihat potensi apa yang bisa dibantu oleh beliau itu Pak Hendri dan kawan-kawan gitu Pak ya Oh ya Alhamdulillah kita sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Agus semoga Pak aku selalu diberi kesehatan panjang umur dan mulai rezeki Amin keluarga tidak bisa membalas semoga apa Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT membalas segala kebaikan Pak Agus Amin 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 ya jadi sobat survivor kita sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan dari Pak Hendri di lokasi ini namun begitu dari perjuangan beliau kalau kita perhatikan dari sisi yang berbeda yang kita bisa ke arah sana nih Pak ya sebelah sananya sudah sampai ke jalan Pak ya akhirnya Pak ya kemarin sudah Pak yang sini sudah hampir sudah naik sudah naik ya ini tuh Pak tanggul yang ini yang depan ini di rumah itu kemarin sudah hampir hampir rata pada sama air rata dengan air jadi kalau misalnya pakai tanggul manual pun mungkin ya sebenarnya kurang maksimal kurang maksimal ya karena kan kekuatan beda kan dengan kekuatan kalau Eksa ya lain sempat survivor pondoknya itu kayak pondok apa gitu ya mau mau apa ini ada 300 dari Pak Agus saya titip buat Bapak 300 ini bukan sekali lagi bukan beliau bukan caleg beliau juga dibalikpapan sana di beliau sangat senang melihat perjuangan Bapak di sini jadi semoga ya sedikit mungkin mungkin beli tambahan beras atau apa gitu ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk bagus ya ya terima kasih banyak kita keluarga bisa membantu semoga Pak aku selalu diberi kesehatan panjang umur dan murah rezeki Amin sebuah survivor ini sekali lagi saya memperlihatkan kan ini unik banget tuh suara-suara apa pondok-pondok apa ini pondok perjuangan pokoknya alakadannya yang bisa kita bikin yang kita bikin kita memanfaatkan kayak banyak batang apa kayu ya dari lahan gitu yang penting bisa apa menutupi kalau misalnya panas dari terik kejan ke biar bisa memasak di sini sekalian kalau kita mau nunggu apa nunggu burung beliau nih kalau nggak salah transfiguran tahun 93 dan kondisi lahan yang sama gimana dengan lihat dulu Apakah sama seperti ini dulu atau gimana nih ya samalah sama ya sama-sama masih hutan juga kaya masih hutan masih hutan beginilah ini ini termasuk sudah kan dulu deksa kalau di selimut tiga kan enggak seksa jadi manual-manual jalannya gimana bersihkan Wow ini mending jalannya kalau dulu nih PC nya anda begini peternya pakai sepeda ndak bisa pakai sepeda jalan kaki sampai ketanjung jadi ada bisa melihat betapa perhatiannya pemerintah pusat kepada mereka saat ini apalagi kedepan bukan cuman dari pemerintah dari pihak swasta juga mau berkolaborasi gitu loh Pak ya luar biasa ya maksudnya kalau di Kalimantan kalau trans di Kalimantan sini ya khususnya kalau menurut saya ya kalau menurut saya yang saya pernah mengalami trans dari Kalimantan Barat sampai ke sini kan Alhamdulillah betahnya di sini sih ya semoga demikian dengan Pak Hendry juga ya soalnya Kalimantan Utara ini kan prosesnya ini ke pengembangan ya benar pengembang lagi kedepan kan ada IKM ah betul kalau daerah-daerah Jawa kan sudah Aduh rapatlah penduduknya gitu loh ya maaf kita dapat mendoan khas bantul ini mendoan atau apanya Pak ini yang mendoan itu tempe-tempe sesuasananya begini terima kasih banyak selalu ada sesuatu yang berbeda di rumah Pak Hendry terutama apa namanya ya tentu dapurnya dapurnya depannya enggak enggak bukan aneh ini unik lah pokoknya banyak yang memanfaatkan ranting kayu belakang itu untuk untuk sekedar untuk tempat berteduh begitu kalau tamu datang maunya disini pastikan karena apa lebih Adam lebih orisinil lah kayak apa apa namanya suasana desa banget gitu ya gitu kita coba untuk melihat dari sisi berbeda nah ini beberapa tanaman dari Pak Hendry seperti daun bawang terus juga macam-macam disini tuh unik banget kalau tadi malam itu sampai penuh ini yang mana itu ini sumurnya boleh kita ke situ Pak mendekat ah menarik sekali hehehe ternyata ternyata masuk tadi malam sampai-sampai segini airnya tuh sampai sih Oh Allah makanya dibasarkan loh gitu nanti kalau udah surut harus dipersihkan lagi oh ini agak lambat tanam padinya kemarin Pak ya sini ya yang ini agak lambat ini Oh nah ini daun ya seperti inilah kalau pasang surut genjernya banyak dibawa ya ya kadang kita kewalang rumputnya itu yang sini kita bersihkan nanti di sana tumbuhlah jauh gitu ya kebalikan terus motor gitu jadi ya Aduh betul-betul kualang jadi sobat survivor mungkin banyak yang penasaran ya apa yang sedang dilakukan Pak Hendry sejak menanti padinya berbuah kita lihat sebelah sisi-sisi itu ya Pak jadi sejak menantikan tanamannya tumbuh padinya beliau juga enggak berpangku tangan jadi beliau itu membersihkan bagian sisi batas lahan dengan dengan lahan air ya Pak ya Alhamdulillah kemarin udah kita udah bisa bersihkan ini tapi berhubung apa cuaca ekstrim kan jalan terus jadi kita nggak bisa bakar apa itu akar-akar atau ranting kayu terpakses itu sampai sekarang ya sih masih masih seperti itu masih kelihatan berantakan tapi nggak apa-apa sudah sejauh ini udah pasti udah keren banget Pak Bapak sudah memberikan yang terbaik yang Bapak bisa kepada keluarga dan juga menjadi teladan buat petani-petani yang lainnya yang tetap menggarap lahannya walaupun dengan segala keterbatasan yang ada salut sama Pak Hendry masih dalam tahap pembelajaran karena ya sekali lagi saya saya udah berasa sampaikan saya belum bukan apa basicnya kan bukan petani jadi saya masih harus banyak belajar begitu ya Pak betul keteladanan itu bukan dari soal skill yang dimiliki tapi soal keuletan dan semangat pantang menyerah karena kalau bagi sebagian orang tentu mereka tidak akan sanggup mengelolaan seperti ini tapi jendengan sudah bisa membuktikan atau setidaknya juga sudah bisa tetap menjalankan komitmen dari awal transmigrasi untuk tetap bisa menghasilkan pangan dari lahan jendengan soal pemerintah dan juga swasta tentu sudah semua sangat memikirkan terkait apa yang akan dilakukan kedepan tapi karena mungkin dalam dalam suasana masih jelang pemilu jadi mungkin segalanya masih serba terbatas apalagi saat ini tanggul kita di jalur satu ini kayaknya harus diulang lagi Pak mengingat masih masuk air ternyata masih jebol jadi perlu kita evaluasi ulang tapi doakan Pak Hendry apa yang menjadi niat baik kita untuk warga dari sini tetap di jabah gitu Pak ya artinya tetap didukung dan juga selalu mendapatkan ridho lah seperti itu Pak ya ya mudah-mudahan nanti kedepannya yang gak yang kita harapkan itu tanggul blok cepat masuk ke apa ke SP10 sini terus nanti disusul sama programnya Pak Asa itu tanggul cetalan itu betul sekali Pak ya jadi sobat survivor jadi mungkin itu cerita kita kita kembali lagi ke pondok ya Pak ya Wah luar biasa ini ada tanaman Turi nya gitu ya luar biasa nah ini ada Mas eh mancing Wah ini mancing apa nih biasanya banyak gabus pada saat pasang gini apa atau pas lagi surut air masang itu pasang ini gabusnya banyak tapi makan pancing juga biar ini pakai apa kodok-kodokan ya kasten ini biasa kena-kena Pak ya oke kemarin bisa dapat 88 ekor gitu luar biasa oke Pak kita kesana lagi Pak luar biasa sobat survivor jadi senang banget kita bisa jalan-jalan sini sekali lagi terima kasih buat Pak Agus yang sudah mengamanahkan kita rezeki untuk bisa kita teruskan dan sangat bermanfaat buat mereka untuk menambah kebutuhan dasar mereka di lokasi ini dan anda juga bisa terlibat dalam kegiatan sosial kita dengan mendukung YouTube channel Asian Survivor dan juga bisa menghubungi kita bila mana anda tergerak untuk juga bisa membantu petani-petani transmigrasi warga lokal juga anak-anak transmigran dalam pendidikannya Anda bisa mendrop buku-buku yang mungkin ada di eh apa namanya di rumah atau yang mungkin bisa anda dukung gitu ya baik ya 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 bisa kecakkan luar biasa banyak negara Oh bencana-negara lu Pandanarum kali peninggi berarti rincang daerah pun tinggal ke supaya rincang banyak-banyak negara ya rencangnya bertambah lain daerah pun bisa pokoknya pasar tekenan bandara-dara kebarat paling daerah di gunungan Oh tegalan-tegalan orang kopar karena sekarang sekali bening-bening kita dapat suguhan teh hangat sekecakan sesek disekecakan apa itu mantep mendoan tapi rasanya hehehe makan dulu siap aku kan tentang Purwokerto udah lama di Purwokerto sekitar sekitar hampir 15 tahun ya di Purwokerto itu jadi bisa bahasa ngapak juga ya bisa karena udah masuk sedikit-sedikit tapi kadang kita mau ngomong mengucapkan itu kadang susah ya bisa aja sama juga saya bahasa Jawa kadang paham cuman kadang-kadang ngomongnya susah dan kita takut misalnya kayak ngomong sama orangtua kadang-kadang kita harus pakai bahasa iya Jawa halus gitu kan jadi Jogja tapi lama di Purwokerto sekitar 15 tahun hampir 15 tahun gitu cuma yang kalau bahasa halusnya itu paling pas itu orang Jogja saya sudah ngomong matur suun aja mereka langsung pakai bahasa halus waduh nggak ngerti aku oke Sobat Survivor mungkin itu cerita kita untuk siang ini Anda bisa terus menonton YouTube channel kita Asian Survivor dan kita masih mengunjungi Mas Arjen kalau sempat kita jalan-jalan lagi ke sana lah melihat apa yang sedang diusahakan oleh petani di lokasi ini kita menikmati Mendoan buatan dari Pak Hendry tetap semangat menginspirasi Asian Survivor selamat menikmati Mendoan selamat menikmati Mendoan selamat menikmati Mendoan